Dua tentara Israel termasuk komandan kombi tewas delapan personil IDF lainnya terluka dihantam rudal dan drone Hezbollah. Dua tentara IDF tewas dalam serangan Hezbollah di perbatasan Israel-Lebanon. IDF umumkan dua tentara tewas dalam serangan Hezbollah di perbatasan utara. Dua tentara Israel tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak Hezbollah di Israel utara hari ini IDF mengumumkan. Mayor Purnawirawan Nail Favisi, komandan kompi logistik di Brigade Regional ke-300 Baram dari Batalion 299 dari Markhar. Sersanto Merkeren, 20 dari Batalion ke-51 Brigade Gulani dari Haifa. Farsi terbunuh dan seorang prajurit lainnya terluka setelah drone bermuatan bahan peledak yang diluncurkan oleh Hezbollah menghantam daerah di luar Ya'ara di Galilea Barat. Karen tewas dan delapan prajurit lainnya terluka termasuk satu orang terluka parah setelah dua rudal anti-tank yang diluncurkan oleh Hezbollah dari Lebanon menghantam posisi di wilayah Rami Brits di perbatasan Galilea Panhaldil. Belum pecah, pergiraan perang besar ini terjadi seusai dua gelombang teror ledakan terjadi di Lebanon. IDF menjelaskan untuk dipublikasikan pada hari Kamis bahwa seorang perwira IDF dan seorang prajurit tewas dalam pertempuran di Israel utara. Mayor Purnawirawan Nail Favisi berusia 43 tahun dari Markhar, seorang komandan kompi di Batalion ke-299 Brigade ke-300 Korps Logistik tewas oleh serangan UFV di Israel utara. Selain itu, Sir Santomer Karen berusia 20 tahun dari Haifa, seorang prajurit dari Batalion ke-51 Brigade Golani tewas dalam serangan rudal anti-tank di Rami Brits.